Uldur maa qala wa laa tawdur man qala Assalamualaikum Assalamualaikum Wa rahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Tak lupa kita haturkan kepada jujuan kita Nabi Allah Muhammad Assalamualaikum Yang telah membimbing kita Dari jaman jahiliah Menuju jaman yang islami Yang seperti saat ini Yang terhormat para dewan juri Yang saya banggakan Teman-teman si perjuangan Yang insyaallah menjadi penyebar agama kita Perkenalkan saya Safi Razara Rahmawati Dari MPS di tahun aja Untuk menyampaikan sedikit tausiah Yang bertema Fashtar Kul Hayat Sebelum saya mulai Marilah kita Berluangkan waktu Untuk berserawat kepada Baginda Rasulullah Salatullah Salatullah Salamullah Alhamdulillah Semoga dengan salat Tadi kita mendapatkan Keperdekaan Karena Kecintaan kita Pada Rasulullah Teman-temanku yang dirahmati Oleh Allah Berlomba-lomba Dalam mengejar dunia Sudah tak asli lagi Dengan Kita Banyak menyaksikan Orang-orang di luar sana Mengingatkan harta benda Kedudukan Warisan Pendidikan tinggi Dan lain sebagainya Namun Apakah sering Kita mendengar Orang-orang Berlomba-lomba Untuk mendapatkan Akhirat Tak jarang Kita jumpai Orang-orang Hanya mengingatkan Dunia-nya saja Sepertinya Manusia pada zaman sekarang ini Sudah terlena Atkan dunia Ya Mereka memang Berlomba-lomba Namun Hanya dalam Hal memperkaya diri Mempercantik rupa Mempergagahkan sikap Mencicil gelar Apalagi Mengejar cinta setia Benar atau tidak Teman-teman Yang dirahmatri Oleh Allah Berlomba-lomba Dalam kebaikan Mempunyai banyak Manfaat Bagi kehidupan kita Di antaranya adalah Waktu kita Tidak akan terbuang Dan percuma Kehidupan kita Menjadi lebih baik Dari sebelumnya Serta Kita akan terhindar Dari Misikan-misikan setia Allah subhanahu wa ta'ala Telah berfirman Dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 148 Ayat 148 Ayat ini Yang artinya Aku berlindung Kepada Allah Dari bodang setan Yang terkutuk Dan setiap umat Maksudnya Izan Yang ia menghadap Kepadanya Maka Berlomba-lombalah Kamu dalam kebaikan Dimana saja Kamu berada Allah pasti Akan mengumpulkan Kamu semua Pada hari kiamat Sesungguhnya Allah maha kuasa Atas segala sesuatu Maha benar Allah Atas sejala Firman Dalam ayat tersebut Kita dapat mengambil Kesimpulan Bahwasannya kita Sebagai umat manusia Diperintahkan Untuk mempergunakan Akal pikiran kita Dan juga Segenap juara Kita Untuk berlomba-lomba Dalam kebaikan Dan ketaatan Pada Allah Teman-temanku sekalian Terdapat sebuah cerita Pada zaman Rasulullah Dimana pada saat itu Terdapat golongan Kaya Sederhana Dan juga Misin Pada suatu hari Golongan misin Datang Dengan Wajah yang sedih Kepada Rasulullah Dan berkata Ya Rasulullah Bagaimana Golongan berada Dapat bersedekat Dan berzakat Sedangkan kami Sebagai golongan miskin Tak dapat Melakukannya Lalu Rasulullah Pus Memberikan cara Agar golongan miskin Dapat Beramal Seperti Orang-orang Berada lainnya Yaitu Dengan cara Bacaan Bacaan Tahmib 33 kali Bacaan Tasbih 33 kali Bacaan Tahmib 33 kali Bacaan Takbir 33 kali Dan bacaan La ilaha illallah Wa dawula Syarikallah La ilmunku Wa la ilhamdu Yuhmi wa yuhmitu Wa huwa ala Kulir syaihnya Wa qadiyya Sebanyak Satu kali Dalam kisah tersebut Kita dapat mengambil Kesimpulan Bahwa kita Tak perlu menjadi Orang berada Tak perlu menjadi Piliadet Untuk berbuat Satu kebaikan Memang sulit Membiasakan diri Untuk berbuat kebaikan Namun Jika kita Sudah terbiasa Melakukannya Insyaallah Itu semua Akan mudah Teman-teman Yang dirahmati oleh Allah Sekiranya Susu-sukian Yang dapat Saya sampaikan Jika ada kekurangan Itu datangnya Dari saya Dan jika ada kelebihan Itu datangnya Dari Allah Pagi-pagi Ke pasar Beri ikan Ikannya Diberi Sama Mbak Marwah Jika kita Berbuat kebaikan Insyaallah Hidup menjadi berkah Bilai Misakilil hak Fasarikul hayran Bilai Taufik Beridaya Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton